Halo, cofrens! Pada soal, kita harus menuliskan tiga hal penyebab pengolahan aluminium boros energi. Untuk mendapatkan aluminium murni, perlu dilakukan proses ekstraksi dari oksidanya, alumina, dan biasanya dilakukan dengan proses Hall-Herald. Aluminium murni tidak dapat diproses dengan elektrolisis garam aluminium berair karena ion H3O+, akan langsung mengoksidasinya. Walaupun lelehan garam aluminium dapat digunakan, alumina memiliki titik leleh pada suhu 2072 derajat Celcius, membuatnya tidak praktis. Dalam proses Hall-Herald, alumina AL2O3 dilarutkan di dalam lelehan kriolit sintetik NA3ALF6 untuk merendahkan titik lelehnya menjadi sekitar 1000 derajat Celcius dan memudahkan elektrolisis. Tiga hal yang menyebabkan pengolahan aluminium ini boros energi adalah Pertama, pengolahan aluminium menggunakan proses elektrolisis, yaitu teknik yang menggunakan arus listrik untuk menggerakkan reaksi kimia yang tidak spontan. Dalam hal ini adalah reduksi alumina menjadi aluminium murni. Karena produksi yang besar, maka diperlukan energi listrik yang besar juga. Kedua, kriolit yang digunakan untuk melarutkan aluminium meleleh pada suhu hampir 1000 derajat Celcius. Agar kriolit tidak menjadi padatan kembali, sel-sel elektrolisis di dalam pabrik pengolahan aluminium dioperasikan 24 jam sehari dengan temperatur di dalam sel dijaga dengan hambatan listrik. Proses ini tentunya memakan energi listrik dalam jumlah besar. Ketiga, elektroda karbon yang harus diganti secara berkala. Elektroda di dalam sel hampir seluruhnya terbuat dari kokas yang biasanya berasal dari limbah industri minyak bumi dan telah dimurnikan pada temperatur tinggi. Teknologi anoda yang cenderung lebih digunakan pada proses Hall-Herald sekarang ini adalah anoda prapanggang. Anoda-anoda ini dipanggang di dalam oven gas yang sangat besar pada temperatur tinggi sebelum direndahkan ke dalam larutan elektrolisis. Penggunaan anoda prapanggang membuat pengolahan aluminium menjadi lebih efisien dan relatif menghasilkan lebih sedikit karsinogen dan polutan. Tetapi kekurangannya adalah lebih mahal dan perlu banyak tenaga kerja. Belum lagi karena jumlah energi yang digunakan untuk menggantikan dan memanggang elektroda karbon baru setiap kali habis dikonsumsi oleh sel elektrolisis. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.